olahan kangkung dan cumi ini ternyata bikin aku candu hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku Neng Risma di video kali ini seperti biasa aku mau berbagi resep masakan-masakan yang simple sederhana dan pastinya enak untuk masa kali ini aku mau bikin olahan kangkung dan juga cumi rasanya yang super enak, cara buatnya juga mudah penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak videonya sampai habis ya, jangan di skip dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya jangan pun untuk klik video ini, kemudian komen share ke semua sosial media kamu dan subscribe karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini oke langsung aja ke bahan utamanya pastinya ada kangkung, disini aku menggunakan satu ikat kangkung yang sudah aku siami seperti ini kemudian ada 100 gram cumi yang sudah aku cuci bersih dan sudah direndam menggunakan air panas lalu dipotong-potong seperti ini kemudian untuk bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih 5 butir bawang merah, secukupnya cabai rawit dan secukupnya cabai keriting dan ada satu buah tomat tapi untuk tomatnya ini hanya akan aku iris tipis aja tidak akan aku haluskan, tapi kalau mau dihaluskan juga gak apa-apa ya nah untuk bumbu lainnya aku haluskan terlebih dahulu nah ini dia untuk bumbunya, sudah aku ulek ya kemudian selanjutnya panaskan secukupnya minyak lalu tumis bumbu yang sudah diulek atau sudah dihaluskan tadi lalu tuangkan, langsung aja kita tumis masak hingga bumbunya ini benar-benar wangi dan tidak bau langu atau bau langunya ini hilang nah untuk tomatnya ini sudah aku iris dan sudah aku masukkan juga ya kita tumis bersamaan diaduk-aduk supaya bumbunya tidak gosong dan matangnya merata nah ini bumbunya sudah wangi dan benar-benar matang langsung aja masukkan cumi yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih ya diaduk-aduk, masak hingga semua bumbunya ini tercampur merata kemudian tambahkan sedikit garam diaduk kembali nah supaya bumbu meresap kemudian aku juga tambahkan sedikit air atau secukupnya air diaduk kembali masak hingga airnya mendidih dan menyusut nah kalau airnya sudah mendidih seperti ini langsung aja kita masukkan kangkungnya jangan lupa kangkungnya dicuci bersih terlebih dahulu ya nah ini sudah aku cuci bersih kangkungnya kemudian diaduk-aduk masak hingga kangkungnya ini layu atau setengah layu sambil terus diaduk-aduk seperti ini dan aku juga tambahkan 1 saset saus tiram lalu diaduk kembali dan aku juga belum kasih penyedap rasa atau kaldu jamur ini aku kasih kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir lalu diaduk kembali jangan lupa koreksi rasanya dirasa kurang garam penyedap rasa gula pasir boleh ditambahkan kembali nah kalau dirasa semuanya sudah pas bumbunya sudah meresap langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan nah ini dia olahan kangkung dan cumi yang super enak dan simple tapi bikin ngabisin nasi kalian wajib banget coba terima kasih sudah simak videonya sampai habis semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya see you next video see you next video